Intro Halo Sobat Brenly, kembali lagi bersama dengan Brenly Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian nih Pertanyaannya adalah, diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat Yang ditanyakan adalah sketsa kurva fungsi tersebut Untuk membuat sebuah kurva, itu dibutuhkan beberapa step Langsung saya jawab aja Jawab Oke Step yang pertama Step 1 adalah menentukan titik potong Titik potong sumbu x dan sumbu y Untuk menentukan titik potong sumbu y Maka nilai x nya kita buat sama dengan 0 Maka nilai y sama dengan 0 pangkat 3 minus 4 pangkat 0 kuadrat Maka nilai y nya sama dengan 0 Kalau untuk mencari titik potong sumbu x Maka y nya kita buat sama dengan 0 Maka 0 sama dengan x pangkat 3 Min 4x kuadrat Ini bisa kita jadikan 4x kuadrat Sama dengan x minus 4 Maka titik potong sumbu x ada di 0 dan 4 ya X nya di 0 atau di x nya sama dengan 4 Setelah mencari titik potong Maka step yang kedua Step yang kedua adalah mencari titik stasioner Titik stasioner Atau titik perbelokan Gimana caranya? Caranya adalah dengan menurunkan sebanyak 1 kali Tadi kan fungsinya y sama dengan x pangkat 3 Min 4x kuadrat Min 4x kuadrat Maka turunan sekali adalah 3x kuadrat Min 8x Maka tinggal kita cari turunannya Ini kita buat 0 X 3x min 8 Maka dia berpotongan Berbelok pada nilai x sama dengan Atau X sama dengan 8 per 3 Oke Sekarang kita tinggal mencari nilai dari titik y nya Kan tadi fungsinya itu Y sama dengan x pangkat 3 Min 4x kuadrat Ketika nilai x nya sama dengan 0 Maka y nya sama dengan Kita substitusin Y sama dengan 0 pangkat 3 Min 4 kali 0 kuadrat Maka nilai nya sama dengan 0 Oke ini jadinya 0,0 ya 0,0 Ketika x nya sama dengan 8 per 3 Maka nilai y nya adalah 8 per 3 Pangkatkan 3 Dikurang 4 dikali 8 per 3 Pangkat 2 Oke 8 x 8 6 4 6 4 dikali 8 Adalah 512 512 Per 3 Pangkat 3 3 per 3 9 9 x 3 27 Dikurang Dikurang Dikurangi dengan 4 dikali 8 Adalah 6 4 Per 3 Pangkat 2 Adalah 9 Oke Kita operasikan 512 512 Per 27 Dikurang dengan 6 4 Dikali Dengan 4 6 4 Dikali 4 256 256 Per 9 Oke Ini kita buat Teryebutnya Jadi 27 27 Bagi 27 Dikali 512 512 27 Bagi 9 3 27 Dibagi 9 Sama dengan 3 Lalu Dikali Dengan 256 Hasilnya Adalah 768 768 768 768 Oke Dikurang 512 Hasilnya Adalah Negatif 256 Per 27 Dibagi 27 Bisa Hasilnya 9 49 Sama Dengan Negatif 9 49 Oke Maka Dia ada Di 8 Per 3 Koma Minus 9 Koma 49 49 Boleh buat semua Maka sekarang kita buat Fungsi Step Yang selanjutnya Step berapa ya Step 3 Step 3 Step 3 Itu kita Uji Stasioner Fungsinya buat apa Uji stasioner Untuk melihat Apakah titik-titik Tersebut itu adalah Fungsi naik Atau Fungsi turun Apa yang kita uji Yaitu 0 Dan 8 Per 3 8 Per 3 Ini kita ujinya Di Fungsi kedua ya Yaitu F Aksen Sama dengan Sama dengan 3 X Kuadrat Minus 8 X Kita uji Di 1 Misalnya X Itu sama dengan 1 Jadi 3 Dikali 1 Dikurang 8 Dikali 1 Maka 3 Dikurang 8 Hasilnya negatif 5 Maka disini Negatif Disini Positif Disini Positif Oke Kalau kita Sudah Menguji Maka Sekarang Step Yang Terakhir Saya Kasih Warna Abu Abu Yaitu Step 4 Step 4 Adalah Buat Kurva Buat Kurva Kita buat Partesiusnya Oke Ketik potongnya Tadi ada di X sama X X 0 Dan Y 0 Lalu Stasionera Ada di 0,0 Dan ada di 8 per 3 Ini 8 per 3 X nya di 8 per 3 Dan Y nya Ada di Negatif 9,49 Negatif 9,49 Sekarang kita Perhatikan Dari Jenis Stasionernya Disini Kita fokus Kesini Oke Kita Bersambung Ketika Ketika dia Menuju Ke 0 Di bawah 0 Dia naik Dia naik Dari Tak terhingga Ke 0 Itu dia naik Lalu dari 0 Menuju 8 per 3 Itu dia turun Oke Dia turun Dan setelah 8 per 3 Dia naik lagi Maka fungsi grafiknya Ini ya Y sama dengan X Pangkat 3 Negatif 4 X kuadrat Fungsinya seperti ini Skepsanya Oke Cukup sekian Video dari saya Terima kasih Dan Selamat belajar Sampai jumpa 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 Sampai jumpa